Intro Film ini dimulai dengan penampakan sepasang muda-mudi yang tidak halau Yang berpura-pura memainkan sebuah peran suami-istri yang kini tengah berjalan menuju ke rumah orang tua si pria ini Nah, disini ada yang tau gak siapa nama dari buat cantik yang satu ini? Ayo, sabu jeneng, anak Hehehehe Ya, dia adalah Kanayumi Salah satu artis yang memiliki mata yang makau Matanya pun loh, anak Sinsinomotoplo mesti seneng dengan artis juga Dan sekaligus jeneng adalah artis yang kalau main nilio Meskipun sedang dalam keadaan musim kemarau gitu Tapi rasanya seperti musim hujan Kenapa? Karena semua tempatnya itu jadi basah Asur, lantai, tembok, semua itu jadi basah Kayak kepenjiran gitu lah ya Dari sumber mata air yang tidak disangka-sangka Nah, jawab di sampingnya ini adalah suaminya yang bernama Satoshi Dan yang satu lagi adalah ayah Satoshi alias mertua tanah Nah, ceritanya mereka ini sudah meninggal selama 3 tahun dan belum memiliki seorang anak Dan mereka ini sekarang telah berniat pindah dan tinggal bersama ayahnya Satoshi Karena ibunya telah meninggal beberapa bulan yang lalu deh Sehingga, karena Satoshi tidak tega melihat ayahnya ini hidup sendirian Karena dia ini sudah tua atau tidak mungkin ada apa-apa gitu Sehingga mereka kemudian memutuskan untuk tinggal disini Sembari mengurus ayahnya Padahal ayahnya sendiri tidak menginginkan hal itu Karena dia tidak ingin merepotkan kehidupan anak dan juga menantinya tersebut Karena bisa dibilang ayahnya ini adalah orang yang mandiri gitu Mandi sendiri, makan sendiri, minum sendiri, hidup bareng-bareng lebih Dan dia ini pintar masa ayo Jadi bisa dibilang dia ini sebenarnya tidak masalah gitu Meskipun dia ini hidup sendirian Dan ternyata benar saja Tidak perlu menunggu lama-lama alias besoknya Terlihat kalau Satoshi dan ayahnya ini sekarang saja sudah bertengkar Ayahnya ini memarahi Satoshi karena dia ini tidak bisa apa-apa Disuruh pelanjang tidak bisa bersih-bersih semangat ngerti Main ML kalah terus, main pepeng sop dan kena-kena Ngerti tidak minta keep a love terus Sehingga ayahnya ini disuruh tambah tusing gitu dengan keberadaan anaknya di rumah ini Sementara Hannah gak bisa berbuat apa-apa melihat kejadian itu Dan hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua Tidak ada sinetron Dan film ini pun dimulai Dan ternyata Doakanlah tadi Muja Rabirat Kesepan harinya pas mereka tengah sarapan Ayahnya tadi meminta maaf Karena telah memalahi anaknya Karena dia sadari ya Mungkin anaknya itu kawah main ML dan bepeng shot Karena sudah turun temurnya dari keluarga Sehingga ayahnya pun kemudian memakluminya Dan dia kemudian memberitahu tempat untuk membeli deep map hack terbaru Sehingga kini kehidupan mereka pun kembali damai Dan kena juga bahagia melihat suami dan ayah mertuannya tersebut Teruk pun kembali Ayahnya kemudian pamit untuk berangkat kerja Karena dia ini harus kecerstoran ya Yaitu nomen di terminal sarkam Dan ketika ayahnya sudah berangkat Satoshi kemudian ingin merasakan sensasi baru Yaitu mengajak kanap untuk bercocok tanam di ruang tamu Jadi sekarang bercocok tanam sudah tidak di sawah haki Dikirawatmu Dikirawatmu Hehehe Namun ayahnya tadi yang dikira sudah berangkat Tiba-tiba dia ditelepon oleh temennya Dan temennya tersebut mengatakan Menurutnya membawa modem ini di home sekalian awalnya Biar nantinya pas mereka ngamen Ia bisa tiktokkan sekalian gitu Sehingga ayahnya ini kemudian kembali lagi Masuk ke dalam rumah tersebut Dan disini ia kemudian mendengar suara celebak-celebok dari dalam rumah Ayahnya ini pun kemudian mencoba melihatnya Tapi ternyata sudah selesai Dan disini ia kemudian mengetahui Kau anaknya ini memiliki performa yang buruk Sehingga terlihat kalau Kana tidak terlalu puas dengan hasil karya suaminya Kisahkan harinya Kana yang masuk ke dalam kamar ayahnya Untuk membersihkan kamarnya Dan disini ayahnya kemudian Mengatakan kalau kemarin Ia telah melihat adegan Pengecutan mereka Dan ayahnya melihat kalau Kana ini terlihat begitu sedih Dengan napkah batin Yang diberikan oleh suaminya Sehingga ayah mertuanya ini Kemudian menawarkan Untuk mengajari bagaimana Cara menjadi petani sejahtera Ya meskipun dengan Dipaksa sih Namun setelah kejadian itu Kana tidak memberitahukan kejadian Pemaksaan tersebut kepada suaminya Sehingga kejadian itu Kembali terulam Berapa kali dari Dalam pepandang film ini berdurasi 2 jam Ya cukuplah untuk Mentekrokan tungku kalian Hehehe Sehingga meskipun Awad itu terfaksa yoh Sekarang Kana ini justru ketagihan yoh Dengan performa Kerakan piston milik mertuanya Dan Satoshi merasa bahagia yoh Karena melihat ayahnya ini Sekarang terlihat lebih apap gitu Dengan istrinya Sehingga mereka bisa hidup bersama Tanpa merasa janggung lagi gitu Pikirnya Namun tanpa si pengetahuan satoshi Setiap kali ia berangkat kerja Istrinya Di rumah justru bermain Masak-masakan dengan ayah mertuanya Yang awalnya sih emang beneran mau Masak makanan yoh Tapi akhirnya yang dimasak juga adalah Pikang anak milik Kana Dan kejadian tidak terpuji Hidupun terus berlanjut untuk waktu yang sangat lama Sampai suatu ketika Kana kemudian memberikan Sebuah surat kepada Satoshi Dan itu tadi adalah hasil Tes dari rumah sakit Yang ternyata Kana ini Sekarang telah mengandung pipit Calom sarjana pepengsat Generasi terbaru Dan Satoshi terlihat begitu bahagia yoh Mendengar berita tersebut Sementara Kana sendiri Terlihat begitu letgak Kerat pelapan bijaknya tidak tertawa Dan ayahnya terlihat begitu bangga Dengan hasil karyanya Dan juga dengan kebodohan anaknya Dan film busuk ini pun Berakhir Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!